Sebanyak 350 pedagang di kota Sengai Penuh sudah mendaftar untuk mengisi lapak Pasar Ramadan dan Pasar Beduk. Data pedagang 350 yang telah mendaftar terdiri dari 200 lapak Pasar Ramadan dan 150 lapak Pasar Beduk. Kami akan terus memperbahar informasi Anda melalui program Brita Jek TV lainnya. Selain itu, Brita Jek TV juga dapat diakses melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Menjelang bulan Ramadan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai menata lokasi dan menyiapkan lapak untuk Pasar Ramadan dan Pasar Beduk. Hingga saat ini sudah ada pedagang yang mendaftar namun jumlahnya turun jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sengai Penuh Deddy Irianto mengatakan penataan Pasar Ramadan dan Pasar Beduk disesuaikan dengan jumlah pedagang yang mendaftar di kantor pengelolaan pasar. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin terjadi penurunan jumlah pedagang yang mendaftar untuk Pasar Ramadan dan Pasar Beduk. Dimana pada tahun kemarin jumlah pedagang yang mendaftar mencapai 400 orang lebih. Menurut Deddy Irianto, penurunan jumlah pedagang yang mendaftar akibat faktor ekonomi dan adanya pasar-pasar kecil di setiap kecamatan dan desa di Kota Sungai Penuh. Dimana kehadiran pasar-pasar kecil tersebut merupakan program bidang pengelolaan pasar untuk mendorong perekonomian warga. Lokasi Pasar Ramadan dan Pasar Beduk masih sama seperti tahun kemarin yakni di samping Kincai Plaza dan Pasar Beringin. Untuk pembuatan lapak tidak menjadi kewenangan bidang pengelolaan pasar karena pedagang langsung yang mencari pihak ketiga untuk membangun lapak. Sementara bidang pengelolaan pasar hanya sebatas menata lokasi agar terlihat lapi dan tidak menimbulkan kemacetan. Kami menyiapkan lapak itu sesuai dengan berapa pedagang yang mendaftar. Nah untuk sampai saat sekarang kita untuk pasar Ramadan itu lapak yang istilahnya pedagang yang telah mendaftar itu sebanyak 200 lebih. Nanti data yang realnya 200 lebih. Kemudian untuk pasar Beduk atau pasar Mambu untuk sementara ini yang mendaftar baru 150. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin pasar Ramadan dengan pasar Beduk ini kita terjadi penurunan pedagang. Kita tidak tahu apa penyebabnya apakah dengan kondisi ekonomi saat ini. Yang jelas ada penurunan pendaftaran pedagang baik di pasar Beduk maupun di pasar Ramadan. Jika telah beroperasi nantinya para pedagang di pasar Ramadan dan pasar Beduk tidak dipungut biaya sewa lapak. Pedagang akan dikenakan biaya retribusi sebesar 4.000 rupiah per hari bagi pedagang pasar Beduk dan 5.000 rupiah per hari bagi pedagang pasar Ramadan. Jumlah retribusi tersebut telah disesuaikan dengan perda yang berlaku. Fendri, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!